Badan Sar Nasional Sumatera Utara memberangkatkan 40 orang untuk membantu proses evakuasi pada bencana gempa di Aceh. Selain itu pihaknya juga akan membawa sejumlah peralatan medis, obat-obatan, alat untuk evakuasi korban. Dari 40 orang yang diberangkatkan akan dibagi menjadi 3 tim, di mana tim pertama ditugaskan untuk evakuasi dan penyelamatan korban selamat, maupun korban luka terutama yang masih terjebak di antara reruntuhan bangunan, di mana tim ini sudah diberangkatkan pagi tadi. Sementara untuk tim kedua akan diperbantukan untuk bagian medis dan kesehatan. Tim ini akan segera diberangkatkan untuk tim ketiga, yang akan ditugaskan untuk evakuasi dan penyelamatan dengan membawa alat penyelamatan hingga alat deteksi korban. Akan diberangkatkan satu tim lagi, sehingga total berjumlah kurang lebih 35 sampai 40 orang yang akan diberangkatkan ke Kabupaten Bidijaya. Perlengkapan yang dibawa oleh tim adalah perlengkapan evakuasi, perlengkapan ekstrikasi. Terima kasih.